Sementara itu 18.000 buruh pabrik menjadi penghuni kontrakan bernama Kontrakan Seribu Pintu di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lalu seperti apa suka duka buruh pabrik penghuni kontrakan yang cukup memperhatinkan ini? Berikut liputannya untuk Anda. Sumpah pengap tidak ada sanitasi dan jauh dari kata layak. Ya, beginilah kondisi rumah kontrakan bernama Kontrakan Seribu Pintu yang berada di Kampung Kapuk, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski demikian, kontrakan ini dihuni lebih dari 18.000 buruh pabrik. Nama Seribu Pintu diambil karena jumlahnya yang kurang lebih seribu pintu, berjajar api dan membentuk blok-blok kecil seperti lorong. Keberadaan kontrakan Seribu Pintu menjadi salah satu kebutuhan utama bagi para buruh karena tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke pabrik-pabrik di mana mereka mencari nafkah. Rudi, salah satu penghuni kontrakan mengatakan, meski jauh dari kata layak, asal bisa berlindung dari sinar matahari dan hujan, ditambah uang sewa yang bersahabat bagi kantong hanya 500 ribu rupiah per bulan. Kondisi penghasilan yang kurang memadai, karena hasil cuma segitu, jadi kita cuma bisa kontrak di sini. Untuk di daerah lain, karena mungkin lebih mahal, kita sepetak ini karena mengambil lebih murah, lebih terjangkau, dekat dari kerjaan. Bagi Rudi, jangankan untuk bisa memiliki rumah. Penghasilan yang ada hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rudi berharap, apa yang saat ini tengah diperjuangkan oleh teman-teman sesama buruh bisa membuahkan hasil untuk mencapai kehidupan yang lebih layak. Dan siapa tahu, Rudi tidak akan tinggal lagi di kontrakan Seribu Pintu ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jen Anggina, Wahyu DJ, memberitakan. Jawa Barat, Jen Anggina, Wahyu DJ, memberitakan.